. Malam Pergantian Tahun Baru biasanya dirayakan dengan penuh sukacita dan kemeriahan pesta gembang api yang berwarna-warni. Tetapi hal ini nampaknya tidak berlaku bagi pasangan Lestik Kejora dan Rizky Bilar. Jika kebanyakan orang merayakan Tahun Baru dengan pesta, makan-makan, atau bahkan liburan ke luar negeri, tetapi Tahun ini Rizky Bilar dan Lestik Kejora justru mengikuti pengajian dan doa bersama. Terlihat Lestik Kejora dan Rizky Bilar berada di tengah perkumpulan kajian yang dipimpin oleh Umi Pipi, Ustadz Subki Al-Buguri, dan Habib Rizky Al-Aidrus. Lestik Kejora mengungkapkan rasa syukurnya karena di Tahun Baru ini ia bisa berkumpul dengan orang-orang baik. Ibu satu anak itu pun berharap ke depannya bisa jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Lestik Kejora terlihat memakai gamis berwarna hitam dan hijab berwarna senada ia duduk di samping Umi Pipi yang wajahnya tertutup oleh cadar. Sementara itu, Rizky Bilar ada di bagian belakang sambil berdiri merangkul Habib Rizky Al-Aidrus. Di Instagram story, Lestik Kejora juga membagikan momen saat Umi Pipi memimpin doa untuk menyambut tahun 2024 yang lebih baik lagi. Kita berdoa sama Allah semoga ke depannya Allah selalu melindungi kita, memberikan hal-hal yang baik kepada kita, kata Umi Pipi. Belakangan ini, Lestik Kejora dan Rizky Bilar diketahui memang aktif mengikuti acara-acara pengejian bersama Umi Pipi dan jamaah lainnya. Apalagi sejak mereka menunjukkan dukungan untuk saudara-saudara di Palestina. Lestik Kejora dan Rizky Bilar bahkan tidak absen mengirimkan donasi kepada warga Palestina yang membutuhkan di sana. Melihat perubahan keduanya yang positif ini, netizen lantas bersyukur karena Lestik Kejora dan Rizky Bilar nampaknya sudah jauh lebih baik daripada mereka yang dahulu pernah terlibat masalah KDRT.